Nah kawan, dalam merawat anggrek, perubahan cuaca dan suhu di lingkungan kita sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anggrek yang kita miliki Oleh sebab itu, kita wajib menjaga kondisi di lingkungan kita supaya sirkulasi udara dan juga cahaya matahari yang dibutuhkan oleh tanaman anggrek bisa dioptimalkan dengan baik sehingga menghasilkan pertumbuhan batang dan daun yang sehat Oleh sebab itu, kita juga harus memberikan salah satu nutrisi dan juga obat yang bisa menjaga kesuburan dan penyerapan akar terhadap suplemen yang dibutuhkan oleh tanaman sehingga pertumbuhan tanaman anggrek yang kita miliki tetap subur Dan sekarang di depan saya ini ada salah satu anggrek jenis katlea yang saya miliki kondisi daunnya bisa Anda lihat sudah mulai berubah agak kuning Hal ini terjadi karena anggrek yang saya miliki baru saja saya pindah ke tempat yang memiliki sinar matahari yang cukup dan juga lebih optimal Namun, bisa mengakibatkan perubahan warna daun sehingga daun yang dimiliki menjadi puning seperti yang Anda lihat Namun, di lain sisi Anda tidak perlu khawatir pada saat cuaca panas akan mempermudah dan mempercepat proses pembungaan pada tanaman dan juga memunculkan tunas muda Oleh sebab itu, dalam video kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial pemberian nutrisi tambahan yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesuburan serta menjaga nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman agar bisa mempertahankan kondisi subur untuk batang dan warna hijau daun dan pastinya sangat bagus untuk proses pembungaan tanaman anggrek Sediakan 1 liter air Kemudian, potong sebagian kecil daun lidah buaya Dengan menggunakan daun lidah buaya ini, banyak sekali manfaat yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan akar dan juga pertumbuhan tunas muda Karena di dalam lidah buaya ini mengandung zat perangsang tumbuh berupa hormon auksin dan juga hormon gibrelin yang berada pada gel daun lidah buaya Selain bisa menjaga kesehatan dan kesuburan batang serta daun tanaman, dengan menggunakan daun lidah buaya ini kita bisa menjaga stres tanaman apalagi kita baru saja memindah tanaman ke tempat yang baru Dan yang paling penting dengan menggunakan lidah buaya ini kita bisa jadikan sebagai pupuk daun atau pupuk kocor karena di dalamnya memiliki kandungan mineral, magnesium, dan juga kalsium yang dibutuhkan oleh tanaman Selanjutnya sediakan H2O23% atau kita kenal dengan hidrogen peroksida Kita ambil satu tutup botol Kemudian kita aduk rata Dan dengan dua bahan ini kita sudah memperkaya kandungan nitrogen, fosfor, dan juga kalium Kita diamkan 5 menit Dan langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan daun tanaman Usap secara merata keseluruhan bagian daun tanaman dengan menggunakan kulit lidah buaya yang sudah kita ambil gelnya tadi Karena di dalam kulit lidah buaya ini mengandung air sebanyak 95% Sisanya berupa bahan aktif lain seperti minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan juga glikoprotein Dan yang tidak kalah penting dengan mengusap keseluruhan bagian daun tanaman ini Kita bisa membasmi dan mematikan penyebaran jamur pada daun Terima kasih telah menonton Dan untuk anggrek yang kondisinya sudah lama berbunga seperti ini Sebaiknya kita potong tangkai bunganya Agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman hanya berfokus untuk pertumbuhan batang, daun, serta tunas muda Dan selanjutnya larutan yang sudah kita buat tadi Akan kita pindah gunakan saringan dan juga tisu untuk mengambil airnya secara keseluruhan Dengan dua bahan yang sudah kita campur ini Kita bisa mencegah kebusukan pada akar Karena dengan kandungan H2O2 3% ini bisa kita gunakan sebagai pupuk yang bisa memperkuat sistem perakaran pada tanaman Senyawa yang ada di dalamnya memiliki kandungan ekstra oksigen yang lebih banyak dibandingkan air Kandungan tersebut itu akan membantu akar tanaman menyerap nutrisi dari media tanam dengan lebih efektif Dan langkah selanjutnya untuk mempermudah melakukan penyiraman Pindah ke dalam gelas Lalu siram secara teratur dan merata di permukaan media tanam dan akar tanaman Dan dengan cara ini sangat efektif sekali membantu perakaran dan kesehatannya Serta bisa mempercepat tumbuhnya batang dan bisa menjaga kondisi pertumbuhan batang dan daun tanaman Dan yang perlu Anda perhatikan dalam penggunaan bahan campuran hidrogen peroksida ini Sangat tepat sekali jika ada tanda-tanda tanaman mulai layu Daunnya sudah mulai berubah warna menjadi coklat atau kuning Anda cukup lakukan cara ini satu minggu satu kali saja Dan letakkan tanaman anggrek di tempat yang terang yang memiliki sirkulasi udara yang lancar Oke kawan cukup sekian dulu informasi dan tutorial dalam kesempatan kali ini Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua dalam merawat anggrek Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh